Nabi Muhammad SAW ketika itu diutus kepada Kures, suku Kures Yang ketika itu mereka juga dalam kemakmuran Allah Bagaimana binatang ternak melimpah Mereka memiliki ternak-ternak yang melimpah Yang mereka memiliki pohon-pohon kurma yang sangat banyak Dan lain sebagainya dari karunia Allah Lalu datanglah Rasul Muhammad SAW Yang mengajak kepada jalan Allah Mengajak kepada tauhid, mengajak kepada hanya beribadah kepada Allah SWT Rasul mengajak kepada apa yang disuruhkan kepada Kepadanya Rasul-Rasul sebelumnya Ajakan Nabi Muhammad tidaklah berbeda dengan ajakan para Rasul sebelumnya Nabi Nuh Nabi Musa Nabi Isa Nabi Ibrahim Ajakannya sama Agar kalian beribadah hanya kepada Allah SWT Yang diminta hanya satu Ibadahlah kalian kepada Allah Semata Dan jangan menyekutukan Allah Wa'abudullah wa'la tushriku bihi say'an Beribadahlah kalian kepada hanya kepada Allah Dan jangan berbuat kesirikan Inilah ajakan Nabi Muhammad SAW Nabi tidak mengajak untuk Ya ini Mereka Untuk mengikuti semata-mata Mengikuti kepada dirinya sendiri Tidak Nabi juga tidak mengajak kepada jalan yang Sulit Nabi tidak mengajak kepada Yaitu hawa nafsu Mengajak kepada Allah Mengajak kepada keberuntungan Mengajak kepada jalan yang lurus Inilah ajakannya Nabi kita Muhammad SAW Dan ini nampak jelas dari Kepribadian beliau Hadir Ya Jamaah sekalian Berapa bisa-bisa melihat Bagaimana kehidupan Nabi SAW Akan nampak bahwasannya beliau Ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Betul-betul mengajak kepada jalan yang lurus Ketika Beliau ditawari oleh Para medeunya Kepada masyarakat yang Rasul berdakwah kepada mereka Ya Kufar Quresh ini Menawarkan kepada Nabi SAW Kamu ingin apa Kamu ingin jabatan yang tertinggi Kamu akan saya jadikan Seorang Yang pangkatnya paling tinggi Kalau kamu ingin harta Kami akan kumpulkan harta Aku berikan kepada kamu Kamu ingin istri Saya pilihkan yang paling bangsawan Paling cantik Saya berikan Tapi Janganlah Teruskan dakwah Hentikan dakwah Ini dakwah Kalau tidak lurus Mungkin ditawari yang semacam itu Mungkin dia Hentikan Kalau mengajak kepada Hawa nafsunya Mengajak kepada Golongannya Mengajak kepada Ya Pikirannya Tapi mengajak kepada Allah Sehingga apa Tawaran semua itu Tidak anggap Angin berlalu Tidak ada artinya Walaupun apa Yang ditawarkan kepada mereka Kalau untuk menghentikan dakwah Maka Rasul S.A.W. Tidak akan pernah Menghentikan dakwah yang hak Karena dia Mengajaknya kepada Allah Dan Allah itu Kekal Allah itu Abadi Kekal Allah tetap ada Sehingga Mengajak kepada Allah itu Tetap Tidak akan pernah Pudar Dan tidak akan pernah Berkurang Maka Nabi S.A.W. Terus Berdakwah kepada Allah Kul hadhi Sabili Ad'u ilallah Maka Rasul Menciarkan Katakan Inilah jalanku Yang lurus Yang aku Mengajak kepada Allah S.W.T Ad'u ilallah Ala basira Di atas ilmu Aku mengajak Kepada Allah Di atas apa? Ilmu Ala basira Demikianlah Saya Ini loh Profilku Ini loh Apa yang Diperintahkan Allah Saya dan orang-orang Yang mengikutiku Kata Rasul Allah Jadi mereka yang mengikuti Dakwah Rasul Allah S.A.W. Mereka harus Mengajaknya kepada Allah Dan di atas Basira Di atas ilmu Bukan di atas Hawa nafsu Bukan di atas Yakni Akal Bukan karena Golongan Bukan karena Yakni Karena Kelompok Fulan Tapi semata-mata Karena Yaitu Dakwah Kepada Allah S.W.T S.W.T